Calon wakil presiden mendatang, energi pangan dan infrastruktur merupakan beberapa permasalahan yang membutuhkan solusi konkret. Inilah poin-poin penting program pasangan Joko Widodo Yusuf Kala dan Prabowo Subianto Hatarajasa. Dua pasangan calon presiden, calon wakil presiden Joko Widodo Yusuf Kala dan Prabowo Subianto Hatarajasa menawarkan sejumlah solusi untuk mengatasi sejumlah persoalan ekonomi. Di sektor pertanian, pasangan Joko IJK berencana membangun setidaknya 70 bendungan untuk meningkatkan produktivitas di sektor pertanian. Pasangan ini ingin menghentikan ketergantungan Indonesia terhadap impor pertanian dan perikanan dengan meningkatkan produksi domestik. Sedangkan Prabowo Hatta berencana mengubah 16 juta hektare hutan rusak menjadi lahan pertanian yang produktif. Rencananya akan mengubah 10 juta hektare untuk menumbuhkan tanaman biofull dan 6 juta hektare untuk pangan. Sementara itu di sektor energi, Joko IJK ingin mengalihkan konsumsi minyak bumi dan menggantikannya dengan gas, batubara, serta panas bumi. Pasangan ini akan mengganti 90 persen pembangkit listrik diesel dalam 3 tahun sehingga menghemat biaya energi 7 miliar dolar. Di sektor ini, Prabowo Hatta ingin meningkatkan penggunaan panas bumi menjadi 30 ribu megawatt, dari yang saat ini hanya 1.300 megawatt. Pasangan ini mempertimbangkan teknologi nuflir dalam 30 hingga 50 tahun ke depan untuk sektor energi. Mengenai subsidi BBM, Joko IJK berencana mengurangi subsidi pemerintah dan perlahan-lahan menaikkan harga BBM selama 4 hingga 5 tahun sehingga menghemat 30 miliar dolar. Sementara itu, Prabowo Hatta mempertahankan harga BBM seperti sekarang, tapi akan menerapkan batasan. Untuk mendapatkan BBM subsidi, pemilik mobil harus mendaftarkan kendaraan yang mereka miliki dan melaporkan pendapatan mereka. Sementara itu, di bidang infrastruktur, Joko IJK berencana membangun jalan nasional sepanjang 2.000 km di seluruh Indonesia, 10 bandara baru, 10 pelabuhan, dan 10 kawasan industri. Sebanyak 30 miliar dolar yang dihemat dari pengurangan subsidi BBM akan digunakan untuk membangun proyek infrastruktur. Sementara itu, Prabowo Hatta berencana membangun 3.000 km jalur kereta selama 5 tahun, 3.000 km jalan nasional, pelabuhan, dan bandara baru. Tim Liputan, Metro TV Ya tadi kita sudah lihat bersama bagaimana visi dan misi di bidang ekonomi dari kedua pasangan Capres-Cawapres yang sudah juga disampaikan atau didaftarkan ke KPU bersamaan saat mereka mendaftarkan diri menjadi Capres dan Cawapres untuk pemilu Presiden 2014 ini. Tetapi bagaimana realisasi dari visi-misi tersebut dan apa yang menjadi...